Intro Mengejutkan Iya, kata itulah yang pantas diucapkan oleh publik Manakala ketika tidak ada angin, tidak ada hujan Akhirnya, mengetahui bahwa ternyata Rumah tangga Hotmasi Tompul dan Desire Tarigan Sedang bermasalah Pasalnya, publik selama ini tidak pernah mendengar Ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga mereka Bahkan dalam beberapa kesempatan Publik dan netizen diperlihatkan keromantisan Di antara keduanya yang terlihat sangat kompak Bahkan dalam satu video di media sosial milik mereka Terlihat betapa bahagianya Hotmasi Tompul Ketika menyantap sarapan yang dikatakan hasil masakan Dari istri tercintanya Namun, petir di siang bolong pun akhirnya Menyentak netizen dan publik Ketika Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya Telah ditunjuk oleh Desire Tarigan Sebagai kuasa hukumnya Hotman Paris mengatakan bahwa Desire Tarigan Kini tidak satu rumah lagi dengan Hotmasi Tompul Dengan berurai air mata Desire Tarigan menceritakan masalahnya Kepada Hotman Paris Dan pada hari Jumat lalu Tanggal 26 Maret 2021 Desire Tarigan beserta dengan Bums Mendatangi kediaman yang selama ini Telah ditinggali bersama dengan Hotmasi Tompul Selama 22 tahun lebih Namun faktanya Desire Tarigan tidak dibukakan pintu Dan tidak dipersilahkan masuk oleh Hotmasi Tompul Tak lama kemudian Hotmasi Tompul yang diwakili kuasa hukumnya pun Mengeluarkan press release yang menyatakan Jika Hotmasi Tompul Pada prinsipnya Ingin menyelesaikan semua masalah Dan kembali hidup berdampingan Sebagai suami istri Namun Pihak Hotmasi Tompul meminta kepada Desire Tarigan Agar menunda rencananya tersebut Guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak Untuk terlebih dulu Membahas penyelesaian semua Dan setiap permasalahan Secara menyeluruh Sebelum kembali hidup bersama Dan dalam kesempatan ini Hotmasi Tompul pun memutuskan Untuk tidak menanggapi Agar suasana tidak menjadi keruh Dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya Bagi kedua belah pihak Maka menindaklanjuti kejadian Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Yang lalu Kini Desire Tarigan ditemani oleh kuasa hukumnya Hotman Paris pun Menggelar konferensi pers Lalu seperti apa curahan hati Desire Tarigan setelah kejadian pada Jumat 26 Maret 2021 yang lalu Dimana dirinya tidak dipersilahkan masuk oleh Hotmasi Tompul Berikut curahan hati Desire Tarigan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kami sajikan kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa Untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube ini Tak dapat berkata apa-apa Mungkin itulah gambaran penilaian publik tentang kondisi rumah tangga Hotmasi Tompul Dengan Desire Tarigan Iya pasalnya Masyarakat serta netizen sama sekali tidak mendengar Jika rumah tangga antara Hotmasi Tompul dengan Desire Sedang memiliki masalah Dan yang publik ketahui Yang terlihat di dalam media sosial Sebuah keharmonisan dan koromantisan di antara keduanya Yang paling terbaru adalah ketika Hotmasi Tompul dengan senyum bahagia Menunjukkan di depan publik betapa bahagianya menyantap santapan buatan Desire Tarigan Maka bagaikan petir di siang bolong Seperti itulah yang dirasakan netizen dan masyarakat Manakala secara mengejutkan Hotman Paris mengatakan Jika dirinya telah ditunjuk oleh Desire Tarigan Untuk menjadi kuasa hukumnya Untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan Hotmasi Tompul Dan yang lebih mengejutkan lagi Hotman Paris pun mengatakan kepada publik Jika Desire Tarigan sudah tidak satu rumah lagi dengan Hotmasi Tompul Maka pada hari Jumat 26 Maret 2021 Desire Tarigan ditemani oleh Bams Datang ke kediaman dimana telah tinggal bersama dengan Hotmasi Tompul Selama kurang lebih 22 tahun lamanya Namun yang terjadi ketika Desire Tarigan telah sampai di depan gerbang Tidak ada tanggapan dan tidak dibukakan untuk dipersilahkan masuk Dan kini Desire Tarigan ditemani oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya Kembali mencurahkan isi hatinya Pasca tidak ditanggapinya kejadian hari Jumat 26 Maret 2021 yang lalu Tagal 25 Maret kita kirimin surat Sebagai kuasa hukum mengatakan Istrinya mau memasuki rumah Istrinya mau memasuki rumah Hari yang sama malamnya pengacaranya Pation Pongkor menjawab Jangan dulu Kita selesaikan dulu Jadi memang dia mau datang tapi jangan dulu datang Jangan dulu datang Kita selesaikan dulu Kalau benar bahwa istri ya harusnya datang dulu dong Kemudian Tagal 26 yang datang ya Tagal 26 Sebagaimana Anda tahu Ibu ini datang ke depan rumah Dulu penjaga depan rumah itu hanya 2 sampah Dulu katanya penjaga depan rumah itu hanya 2 sampah Pada saat ibu datang ada berapa orang Sekarang sudah jadi pada saat dia datang sudah jadi 4 orang Ada ibadanya gini-gini Jadi Tidak benar Dia siap meninggalkan rumah Bahkan dia mau kembali Tapi tidak dibuka ke depan Suamimu mengatakan Kau yang meninggalkan rumah Apa jawabannya? Apa? Apakah hari itu ada Tanggal berapa kita jadi? Tanggal 7 bulan? Keluari Apakah ada petengkaran Saat itu Dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Dari pagi tidak ada apa-apa? Bagi kita dipanggil Terus minta apa? Apakah selama hampir 2 bulan ini? Tidak Apakah selama hampir 2 bulan ini? Pernah enggak suami SMS atau yang untuk kita balik? Tidak pernah Pernah enggak suami Yang berang dari situ ke sini Untuk di input kamu selama 2 bulan ini? Tidak pernah Tapi kenapa dia bilang Kau yang pergi Oke Sedih Seperti itulah yang dirasakan oleh Desire Tarigan Manakala niat baiknya untuk kembali hidup Dan tinggal satu rumah bersama dengan Hotmasi Tompul Selama 22 tahun lebih lamanya Tidak mendapatkan tanggapan Ketukan pintu dari Desire Tarigan Tidak ditanggapi oleh Hotmasi Tompul Dan pada hari yang sama juga Hotmasi Tompul memberikan press release kepada awak media Dan menyatakan jika Hotmasi Tompul Masih memiliki keinginan untuk kembali hidup bersama dengan Desire Tarigan Namun pihak Hotmasi Tompul meminta kepada Desire Tarigan Agar menunda rencananya tersebut Guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak Untuk terlebih dulu membahas penyelesaian semua Dan setiap permasalahan secara menyeluruh Sebelum kembali hidup bersama Dan dalam kesempatan ini Hotmasi Tompul pun memutuskan untuk tidak menanggapi Agar suasana tidak menjadi keruh Dan penyelesaian yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak Lalu seperti apa tanggapan Desire Tarigan Atas pernyataan Hotmasi Tompul Yang mengatakan masih ingin kembali hidup bersama dengannya Namun meminta waktu kepadanya Berikut tanggapan dari Desire Tarigan Terima kasih Berikut tanggapan dari Desire Tarigan Terima kasih Satu setengah tahun disini mereka tinggal Sampai rumah jari Di rumah ibu dia Oke Apakah Ibu ada yang dia Mau mencari harga munung ini Tidak ada Selama 20 tahun ini loh Ini jelasin Ini wartawan ini bagi yang kacau nih Bukan dulu Hotman Ya kenapa istrinya Hotman baik-baik aja Hotman danza-danza sama cewek segala macam Yang ngatau rumuh kelembagaan ini sepertiga punya buah semua bersama istri saya Termasuk berbagai tinggal dibagi dan raku dan apartemen Pertanyaan saya ini kaitannya apa? Bukannya obat yang saya Memang selama 20 tahun kita Ada enggak aset Atau koverti atas nama kamu Tidak ada Tidak pernah lintang Oh Kok baik banget sih Tidak pernah lintang Oke Saya kira Jadi Kesimpulannya Dari jawaban ini adalah Dia benar Dia berikatan rumah Kita sudah datang untuk darah keluarga Kemarin tanggal 26 Anda melihat Di bunga gerbang pun tidak Padahal Dibugasnya banyak juga di dalam Oke Bahkan dikirimin surat Yang mengatakan Sudah dulu Ada surat yang tertulis Dan juga Dua bulan ini Dimana suami Malah kan cuma Sebelahan Dua bulan Tanggal 22 Tidak kesini Sampai hari ini Tidak ada SMS Tidak ada WA Tidak ada Jemputan Kenapa Kita akan Dibugas Dan juga menatakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pastikan Setiap meninggalkan rumah Tidak ada Di sebelah kanan Oh Di sini saya Di samping Dimana dia Makan Kampian Sehat Kampian Sudah 20 tahun Dibu Sama saya Tapi tidak ada WA punnya WA pun tidak ada SMS pun tidak ada Bahkan tidak kirim orang Datang pun tidak pada hari itu Dulu tidak ada pagar itu Bahkan dipagarin dengan seng Anda sendiri bisa menjawab Jadi kalau nanti Dibilang mengetahui bahwa Mau lucu kembali Dia yang meninggalkan rumah Itulah jawabannya Tanya ke dia Dimana kau dua bulan Istrimu di samping Tidak ada SMS Tidak ada WA Tidak dijemput Kenapa sesudah kasusnya Meledak ke media baru Mau menyelesaikan baik-baik Itu jawabannya Hotman Paris telah ditunjuk oleh Desire Tarigan sebagai kuasa hukumnya Atas masalah rumah tangganya Dengan Hotman Sitompul Apa yang membuat Desire Tarigan Menunjuk Hotman Paris Sebagai kuasa hukumnya Dan seperti apa juga Respon Hotman Paris Ketika pertama kali mendengar Dari Desire Tarigan Jika rumah tangganya Dengan Hotman Sitompul Sedang bermasalah Dan kini keduanya Tak lagi hidup satu rumah Saya kan pengacara Dan jujur aku juga dibayar sama dia Benar gak bu ya Walaupun gak seberapa Tapi aku dibayar Jadi gak ya Pengacar ya Wajar dong Buat terima kilihan Dan bener-bener Memang saya Pada dasarnya itu Gak boleh menolak kilihan Dibar jalan di sini Ya itu kan Bermuda bisnis ini Gak ada faktor apa-apa Ya ini gak ada Gak ada personal apapun Bidang bekerja kami Di dasarnya internasional Karena saya terasa Di besar Gak ada Gak pernah Gak ada persaingan apapun Jadi Kurni ini Ada kini Ya saya cerita Kamu pun nanti Kalau cerai yang keberapa kali Ya aku dah Kamu tahu Kemana perjalanan rumah tangga Hotman Sitompul Dan Desire Tarigan Publik masih terus Menantikan perkembangannya Namun Satu yang pasti Banyak pihak Termasuk netizen Yang berharap Agar rumah tangga Hotman Sitompul Dan Desire Tarigan Dapat kembali harmonis Seperti semula Maka Inilah pesan Dan harapan Yang disampaikan Oleh Desire Tarigan Untuk Hotman Sitompul Sang suami tercinta Kami para Mau melalui Dan melakukan Kami Manita Seperti Sampah Sudah Mungkin Sudah Terus Sari Dari Seperti Masa tua Dibuang ajak Jadi Juga buat Mewu Wanita Pikir Seumuh kali Tau Mau pergi Jangan Pikirkan baik-baik Jangan Saka kalau kita berikan dan dia, karena dia panjang apalagi kalau dia berkonses, paling pertama lebih sulit pagi nanti banyak kematangan yang dia ikut teman-teman kekan wanita nanti-nanti, tapi gitu sih yang mau sampai itu saya sampaikan, kita di wanita ini, teman, lebih agak lemah jadi sebelum pergi, tapi harus bikin kacang-kacang jangan kaya saya nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap, mendalam dan akurat dari darah sumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi khusus Terima kasih.